Kementerian Keuangan dikabarkan memberikan lampu hijau soal program utang mencapai 600 juta dolar atau setara 8,4 triliun rupiah dari luar negeri untuk mendapatkan satu kapal selam bekas untuk memenuhi kebutuhan alat utama sistem persenjataan alutsista Angkatan Laut Indonesia. Laporan ini ramai setelah media militer Janes mendapat bocoran dokumen yang menunjukkan persetujuan sudah diberikan untuk program interim readiness submarine class, di mana program itu mengisi kekosongan kemampuan perang bawah laut TNI Angkatan Laut dari kapal selam angkutan laut lainnya sembari menunggu pengiriman kapal baru. Program ini mencari kapal selam yang memiliki bobot antara 1.800 sampai 2.800 ton. Namun, dokumen itu tidak merinci jumlah yang akan dibeli. Janes juga menuliskan persetujuan pinjaman untuk IRSC dicapai melalui konsultasi Kementerian Pertahanan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. Hingga saat ini TNI Angkatan Laut mengoperasikan armada 4 kapal selam diesel listrik, terdiri dari 3 kapal nagapasa tipe DSME 209 per 1400, dan 1 kapal KRI Cakra 401. Kapal selam Indonesia berkurang setelah KRI Nanggala 402 tenggelam di Laut Bali pada April 2021 lalu. Insiden itu menewaskan semua kru KRI Nanggala 402. Sebelumnya anggota komisi DPR Bobi Adityo Rizaldi sudah memberi aba-aba pemerintah bakal menambah kapal selam lagi sampai 2024. Rencananya ada 3 kapal selam lagi tahun 2024, katanya kepada CNBC Indonesia. Dalam rencana strategi, Indonesia idealnya ditargetkan punya 12 kapal selam. Namun saat ini Indonesia hanya memiliki jauh di bawahnya. Sebelum tenggelamnya Nanggala 402, Indonesia memiliki 5 kapal selam. Namun setelah tragedi itu maka berkurang menjadi 4. CNBC Indonesia mencoba mengkonfirmasi soal kabar pembelian kapal selam bekas kepada jurubicara Kementerian Pertahanan Dhanil Anzar Simanjuntak, dan Dirjen Anggaran Kemenkeu Isa Rahmatarwata, tapi belum mendapat tanggapan. Terima kasih telah menonton!